Pusat Polisi Militer TNI membantah telah mengintimidasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pengusutan kasus dugaan swab di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Bantahan itu diungkapkan Komandan Buspom TNI Marsikal Muda R. Agung Handoko. Agung lantas menegaskan bahwa proses hukum terhadap Kepala Basarnas Marsikal Mada TNI Henry Alviandi dan Koordinator Administrasi Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto nanti bisa diikuti secara transparan termasuk proses peradilannya. Diberitakan sebelumnya, Dan Buspom TNI beserta jajarannya sempat mendatangi gedung KPK untuk berkoordinasi usai lembaga antirasuah itu mengumumkan Kepala Basarnas Marsikal Mada TNI Henry Alviandi dan Koordinator Administrasi Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka kasus dugaan swab. Usai pertemuan tersebut, Wakil Ketua KPK Johani Stana menyampaikan permintaan maaf kepada Panglima TNI dan menyebut soal kekhilafan jajarannya karena proses hukum perwira TNI aktif adalah kewenangan dari Buspom TNI. Kemudian, pimpinan dan pejabat struktural KPK mendapatkan kiriman bunga misterius berisi kalimat bernanda teror. Kiriman karangan bunga itu muncul tak lama usai KPK menetapkan Henry Alviandi dan Afri sebagai tersangka dugaan swab di lingkungan Basarnas. Foto dari sumber istimewa yang didapatkan kompas.com memperlihatkan bahwa karangan bunga yang dikirimkan oleh Oknum yang menyebut dirinya sebagai tetangga. Untuk diketahui, Alexander Marwata adalah Wakil Ketua KPK yang mengumumkan status tersangka Kepala Basarnas Henry Alviandi dan bawahannya Afri pada Rabu 26 Juli 2023. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron membenarkan bahwa pimpinan KPK dalam beberapa hari terakhir mendapat banyak ancaman, teror yang menyangkut nyawa hingga kekerasan. Pesan-pesan teror itu disampaikan melalui aplikasi WhatsApp maupun medium lain ke rumah pimpinan dan pejabat struktural KPK.